Pemerintah berencana akan mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN atas jasa pendidikan sebesar 7% pada rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU-KUB. Namun Kementerian Keuangan menegaskan pemerintah tidak akan menarik PPN untuk pendidikan dan sebagainya dalam tahun ini. Saat ini pemerintah masih fokus pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, meningkatkan infrastruktur pendidikan, hingga memastikan pembelajaran tetap berjalan dengan baik di masa pandemi COVID-19. Jadi saat ini kita tidak membicarakan sama sekali bagaimana menaikkan pajak apalagi memajaki jasa pendidikan. Saya betul bahwa saat ini sedang dibahas RUU-KUB bersama dengan DPR, tetapi fokusnya adalah menyiapkan landasan kebijakan. Saat ini mengenakan pajak, pemerintah justru tadi Pak Samto juga sampaikan, fokus meningkatkan anggaran termasuk infrastruktur digital, dukungan BOS, lalu juga dukungan pulsa dan lain-lain, agar kegiatan belajar-mengajar dapat tetap diberikan di masa pandemi ini. Jadi kita pastikan wacana PPN jasa pendidikan itu masih sangat jauh, dan kami sangat hati-hati mendengarkan masukan semua pihak, sasarannya sangat fokus, sangat terbatas, dan lebih penting lagi Mbak Iluna, kita bukan ingin mengenakan pajaknya, tapi ingin mengadministrasikan, sekaligus mendorong, mengafirmasi, supaya lembaga pendidikan taat atau komit kepada misi pendidikan yang nirlabai. Justinus menambahkan fasilitas pendidikan sekolah negeri tidak akan dikenakan pajak. PPN juga akan dikenakan pada sekolah yang tidak menjalankan sistem pendidikan nasional atau tidak berorientasi nirlabai. Misalnya, sekolah internasional yang umumnya menelan biaya ratusan juta rupiah per tahun, sehingga asas ability to pay dalam perpanjakan di Indonesia bisa dirasakan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta internasional. Di sisi lain, wacana pengenangan PPN pendidikan itu menue polemik dan kritik dari sejumlah pihak. Managing Director Political Economy and Policy Studies Antoni Budiawan dilansir dari Kompas.com menyatakan PPN pendidikan kesehatan asuransi itu sudah di luar akal sehat, di mana pemerintah justru memberikan subsidi di area ini. Saat subsidi saja, banyak warga yang masih belum mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan yang layak. Pasien BPSS kesehatan umumnya lebih sulit mendapatkan hak-hak itu. Jadi kesempatan sekolah juga semakin berkurang, pendapatan semakin turun dan kesempatan bekerja akan berkurang karena mereka akan kalah bersaing. Jadi kemiskinan akan menciptakan kemiskinan lagi melalui pendidikan yang tidak tercapai. Wacana pengenaan pajak pendidikan dalam RUU KUP itu hingga kini masih dalam pembahasan berlanjut di tingkat panja DPR. Tim Liputan, Gompas TV Pemerintah tengah mengajukan pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap jasa pendidikan sebesar 7%. Meski sudah dipastikan tidak akan diberlakukan tahun ini, namun wacana ini masih menuai polemik dan sorotan dari berbagai pihak. Tempatkah menerapkan PPN di sektor pendidikan dan mengapa pemerintah mewacanakan hal itu? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber, ada dua narasumber melalui daring diantaranya Ketua Komisi 10 DPR RI, Syahful Huda. Pak Huda, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Dan juga pengamat pendidikan sekaligus anggota Badan Standar Nasional Pendidikan, Pak Doni Kusuma. Pak Doni, pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, selamat pagi. Senang sekali bisa berbincang kembali terkait dengan wacana PPN 7% ke sektor pendidikan ini. Pak Huda, sejauh ini sikap dari Komisi 10 terkait rencana atau wacana ini seperti apa? Ya, hampir beberapa fraksi, termasuk fraksi saya, FPKB, menolak wacana terkait dengan pengenaan PPN untuk lembaga pendidikan. Saya kira ini tidak sejalan, tidak senafas dengan pembukaan Undang-Undang Dasar kita bahwa mencerdaskan seluruh kehidupan warga negara adalah kewajiban negara. Karena itu pula kenapa kita komitmen waktu itu mengeluarkan Undang-Undang khusus mengafirmasi pendidikan 20%. Jadi, ini bertolak belakang dengan semangat itu kalau PPN untuk lembaga pendidikan ini dikenakan. Kita mengaluskan 20% untuk pendidikan dalam rangka akselerasi percepatan dunia pendidikan kita. Yang sama ada wacana yang ingin mengenakan PPN. Jadi, ini kontradiksi yang saya kira levelnya tidak pada diskusi belum akan berlakukan tahun depan dan seterusnya. Opsi kami, frase terkait dengan ini yang akan masuk dalam Undang-Undang RUU-KUP, kita minta untuk di-exclude, untuk dikeluarkan. Oke, respon mayoritas di Komisi 10 sendiri juga demikian, Pak Huda. Betul, semua teman-teman Komisi 10 ini merasa wacana yang tidak tepat dan menodai semangat dari Undang-Undang Dasar kita. Baik dalam alinia pembukaan, pasal 31, ayat 4, dan seterusnya. Pada level regulasi, ini sudah tidak senafas. Pada level sosiologisnya, kita perlu tahu semuanya bahwa simulasi dan targetnya juga belum jelas terkait dengan pengenaan PPN ini. Kalau misalnya untuk sekolah yang taraf internasional yang non-nirlaba, jumlahnya enggak seberapa. Sangat kecil sekali, lebih baik tidak diatur dalam Undang-Undang. Karena risikonya adalah ketika diatur dalam Undang-Undang, dan lalu di dalam skema RUU-KUP ini kan penuhnya akan diatur di dalam PP. Oke, risikonya seluruh sekolah-sekolah swasta yang diinisiasi sebagai peletak dan perintis pendidikan di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan seterusnya. Katolik, tamansiswa, bisa berisiko kena gitu. Karena masih dalam kategori swasta tadi ya? Betul, mungkin satu tahun, dua tahun ini enggak gitu. Tapi pada tahun-tahun berikutnya, rezim berganti, cara pandang menyelesaikan, melihat persoalan perluasan perpajakan juga makin dibutuhkan. Risiko jangka panjangnya adalah seluruh lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pihak swasta dan mereka sudah mengabdi lama terkait dengan pendidikan, akan terkena dampak dari ini. Ini yang risiko panjangnya, saya kira. Oke, menarik Pak Huda. Kalau tadi dikatakan Pak Huda juga, mungkin untuk beberapa kategori tadi juga sudah dijelaskan sebenarnya dari pihak Kementerian Keuangan bahwa jasa pendidikan sekolah negeri, salah satunya ini akan tetap dikecualikan. Tapi kalau tadi Pak Huda juga menyeroti beberapa sekolah yang dalam tanda kutip mengikuti sisdiknas juga begitu ya Pak ya, punya semangat yang sama, nirlaba, tapi jangka panjangnya takutnya juga malah dikenakan. Pak Dauni melihatnya bagaimana? Kalau sudah meskipun ini sudah dikategorikan bahwa jasa pendidikan seperti yang sekolah negeri, yang dibutuhkan masyarakat banyak, itu tetap dikecualikan dari objek PPN? Ya, sebenarnya persoalannya adalah bagaimana pemerintah melihat pendidikan itu sebagai apa. Karena pendidikan itu kan merupakan public good ya, jadi kita kalau bicara filosofinya, pendidikan itu adalah public good, hak semua rakyat. Kalau kemudian itu dikenakan pajak, lalu kemudian mereka yang di pungut pajak itu disebut pengusaha kena pajak, maka pendidikan itu sudah diredukir menjadi private good. Jadi masalah privat, sesuatu yang bisa diperjual belikan, bukan lagi barang yang menjadi hak rakyat Indonesia untuk pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi. Karena pada akhirnya yang terkena itu adalah konsumen. Jadi yang menjual jasa, menjual barang itu adalah penyelenggara atau orang yang menjadi di pasarnya begitu ya. Tetapi akhirnya beban itu kan ada di konsumen, yaitu ada di orang tua. Jadi tentu saja dampak dari PPN pendidikan, itu nanti pendidikan menjadi mahal. Dan ketika pendidikan ini membutuhkan peralatan-peralatan, misalkan di SMK, butuh bengkel, di sekolah-sekolah butuh laboratorium yang tidak bisa diusahakan di dalam negeri, karena beberapa SMK yang maju itu mereka itu harus mengambil barang-barang dari luar, maka alat-alat ini menjadi sangat mahal dan risikonya apa? Ya orang tua yang nanti akan harus membayar mahal. Yang kedua, saya melihat begini, pembedaan sekolah negeri dan swasta itu tidak rasional di dalam hal ini ya. Karena apa? Karena sekolah swasta pun yang ada di dalam yayasan, naungan pendidikan, perkumpulan, itu ada bahkan sebelum Indonesia Merdeka, seperti kata Pak Sayburga tadi. Dan mereka ini juga nirlaba. Jadi banyak sekolah-sekolah yang swasta, itu sifatnya nirlaba. Tetapi kita juga harus ingat, saat ini pun juga ada sekolah-sekolah swasta yang untuk profit. Karena mereka, badan hukumnya bukan yayasan, bukan perkumpulan, tetapi badan hukumnya adalah PT. Nah saya rasa hal yang seperti ini harus diatur. Karena kalau suatu penyelenggaran pendidikan, berbadan hukum PT, berarti itu menganggap pendidikan sebagai private good. Karena mereka adalah pengusaha. Kan itu perusahaan terbatas. Beda dengan yayasan, beda dengan perkumpulan. Tetapi kalau alasannya nanti yang standar nasional, apa, sistem pendidikan nasional, ini lebih ngacau lagi alasannya, menurut saya. Karena apa? Sekolah swasta yang berbadan hukum PT pun ya, mereka tetap memakai sistem pendidikan kita. Misalkan, sekarang ini kan tidak ada sekolah internasional ya, jadi mohon dikoreksi. Istilah sekolah internasional tidak ada dalam hukum regulasi kita. Tetapi yang ada adalah satuan pendidikan kerjasama. Dan satuan pendidikan kerjasama itu bisa dilakukan oleh yayasan maupun perkumpulan. Karena ini untuk menanggapi tantangan global. Jadi tidak serta-merta bahwa mereka yang kemudian mengklaim sebagai satuan pendidikan kerjasama itu tidak melaksanakan signat. Karena juga diatur. Tetapi juga harus diperhatikan bahwa mereka ini juga yang katakanlah berbadan hukum PT, itu sekolahnya sangat mahal ya. Dan kemudian itu jelas mencari untung gitu, karena PT gitu. Sedangkan yang yayasan, misalkan ada sekolah-sekolah katolik yang bagus-bagus, mungkin dianggap berbiaya mahal. Tetapi mereka itu mempergunakannya untuk pengembangan, lalu untuk subsidi silang di beberapa tempat. Jadi beberapa sekolah itu justru untuk mensubsidi mereka yang kurang mampu, atau yayasan itu memiliki beberapa sekolah untuk subsidi silang. Jadi sistemnya seperti itu. Sehingga pemerintah sudah boleh curiga bahwa sekolah-sekolah swasta yang kemudian seolah-olah berbiaya mahal, itu mencari keuntungan tidak harus dilihat dari badan hukumnya dulu. Karena memang badan hukumnya juga sudah jelas begitu ya Pak. Pak Doni begini, karena kalau di undang-undang SISDICNA sendiri, ini kan juga disebutkan ya, jangan sampai pendidikan ini dalam tanda kutip diskriminatif. Apakah Anda melihat malah kalau ada dikenakan objek pajak PPN 7% ini malah menjadi sifat diskriminatif terhadap pendidikan? Sebenarnya diskriminatif atau tidak, ini tergantung dari konsep yang disebut jasa pendidikan dan ketilnya gitu. Karena saya khawatir, nanti di dalam rumusan jasa pendidikan itu semua dibukul rata, seperti kata Pak Saygul Luda tadi gitu. Kecuali hal-hal yang memang sudah jelas. Dan kalau misalkan jasa pendidikan itu diatur yang jelas, maka definisinya itu harus persis. Karena apa? Sekolah internasional tidak ada. Kalau yang tidak memakai sistem pendidikan nasional, lalu seperti apa sekolahnya? Karena kita tidak ada sekolah internasional yang murni, kecuali sekolah-sekolah kudutaan. Jadi, wacana PPN 7% ini Anda lihat terlalu jauh sekali melihatnya begitu ya. Sementara ada dasar-dasar yang sebenarnya masih perlu diperbaiki terlebih dahulu. Iya, betul. Karena menurut saya di Indonesia ini pendidikan itu adalah public good ya. Dan pemerintah seharusnya mendukung, men-support. Misalkan ini sekolah mau membeli alat-alat, ya lalu kemudian itu justru malah dikurangin, pajaknya, dan lain-lain gitu ya. Sehingga pendidikan itu menjadi murah dan terjangkau. Tetapi sekarang ini kan ada perkembangan bahwa masyarakat sudah mulai melihat kita ini persoalan akses sepertinya sudah selesai. Katakanlah 100% sudah. Hampir semua akses bisa diperoleh ya. Hanya masalah kualitasnya. Sehingga dikalahan masyarakat ada yang mau menawarkan kualitas. Sehingga mereka biayanya lebih mahal. Karena apa? Untuk berkualitas biayanya ya lebih mahal. Pemerintah kan baru bisa menyediakan dana BOS 1 tahun sekitar 1 juta persispa. Padahal DPR itu pernah hitung-hitungan. Pak Sumantri pernah membuat hitung-hitungan. Biaya yang normal, yang bagus, standar itu ya sekitar 5-7 juta untuk masing-masing anak Indonesia. Kita kan baru bisa menyediakan 1 juta. Yang 6 juta bagaimana untuk membeli alat, mensejahterakan guru, kemudian membuat sistem pendidikan yang bagus, itu kan sangat kurang. Jadi artinya kita perlu memikirkan ke depannya. Jangan sampai justru, maksudnya baik, seperti kata Mas Yus tadi, itu mengadministrasi gitu. Tapi menjadi bermasalah. Saat ini saja mas ya, cara-cara dapodik terkait dengan nomor induk berusaha dan nomor pokok yayasan pendidikan, itu menjadi masalah di sekolah-sekolah swasta gitu. Karena hampir sekolah-sekolah ini menjadi persoalan karena sulit untuk memenuhi di beberapa syarat-syaratnya gitu. Maksudnya bagus mengadministrasi, tetapi harus tetap realistis sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan kondisi pendidikan harus jelas, menurut saya. Menarik apa yang dikatakan pada Undi barusan, jangan sampai sebenarnya niatnya baik, tapi nanti pelaksanaannya, pengimplementasiannya, dari rencananya juga menjadi salah. Salah sasaran utamanya. Nah kalau Pak Huda sendiri, sejauh ini komunikasi dari pemerintah terkait hal ini seperti apa sih? Pak Huda ada follow up-nya lagi? Terakhir seperti apa? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Stavstus tadi, pemerintah dalam posisi sementara mustatus quo kan menyangkut soal ini. Pada level itu kami merasa tidak cukup kalau misalnya pemerintah masih mendorong opsi ini di dalam RUU KUP dengan semangat akan ditunda pelaksanaannya. Jadi opsi yang terbaik adalah mendorong pasal terkait dengan pengenaan PPN ini untuk pendidikan. Itu yang terbaik. Jadi belum waktunya dan belum relevan dalam tahun-tahun ini terkait dengan ini. Terlebih tadi dipetakan cukup detail oleh Pak Doni menyangkut soal bagaimana pendidikan kita di Indonesia ini. dan sebenarnya lagi-lagi itu mas, targetnya itu sebenarnya sedikit sekali. Dan menurut saya pengaturannya tidak perlu melalui undang-undang. Oke, baik. Nanti bagaimana dampaknya kemudian ini juga masih di tengah pandemi COVID-19 apakah kemudian pembahasan-pembahasan ini menjadi produktif atau sebaliknya kita akan perbincangkan hal ini selesai jeda, jangan kemana-mana saudara tetap di Sapa Indonesia akhir pekan. Terima kasih telah menonton!